Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Dan ya, seperti kalian bisa lihat di judul ya Dan ini karena ada yang minta juga Jadi saya mau ngejelasin gimana caranya Buat nge-UR Max si 3 karakter Argentina yang lagi ada di event sekarang ya Dan khususnya Pascal ini bakal lebih berguna buat nyelesain stage-stage yang bersalju Dan si Diasnya ini menurut saya karena dia ada dribble range Jadi dia bisa lompat dengan dribble Jadi ini bakal lebih kepake di time attack ya, si Dias ini Kalau Pascal untuk CR ataupun stage-stage yang butuh Snow resistance ya Kalau untuk si... siapa ini namanya? Bentar cek dulu, lupa Oh ya, si Galvan Kalau untuk Galvan ini kemungkinan EX3 bisa dipake mungkin ya So ya, eventnya bakal berlangsung sampai tanggal 10 April Jadi masih lama banget Dan ya, ini stage menurut saya sih gak terlalu susah Susahnya hanya di cari karakter dan naikin level skill-nya ya Jadi kalian kalau mau C40 di 3 skill yang mereka bawa Itu mungkin bakal agak lama sih Ini buat nge-C40-in ya Karena butuh 99 atau 98 ya 98 per 1 skill Jadi kalian 1 karakter Kurang lebih butuh 300 Jadinya semua total hampir 900 karakter ya Untuk C40-in So, gimana calonnya ngerubah dari R ini Ke SR atau UR ya UR Max Dan ada hidden ability-nya Ya, jadi disini ada 3 stage Dan kalian main stage yang bawahnya ini dulu Untuk ngedapetin 1 yang R Setelah itu kalian maxin levelnya Jadi kalau R itu kalau gak salah 40 ya Levelnya 40 Dan kalian ubah ke SR Menggunakan item ini Adversity Drill Ya, jadi ini untuk spesifik player Untuk pemain Argentina aja nih Jadi kalian waktu nge-ubah R si Dias dan kawan-kawan ini Waktu duda di level 40 Kalian bakal ngebutuhin Ini tadi Drill ini tadi Kalau gak salah 1 karakter untuk sampai ke UR itu Butuh 250 per karakter Jadi untuk 3 karakter Argentina ini Kalian butuh 750 drill ini ya Dan ini drop-nya gampang banget disini Gak cuma 3 ya Kadang-kadang bisa dapet 5 Jadi bakal cepet banget Maka dari itu saran saya Untuk pertama kali main itu Kalian cukup Main yang ini Itali ini Sampai dapetin dream ball-nya aja Di very hard Setelah itu kalian mainin yang versus Jepang Untuk ngedapetin drill-nya sebanyak 750 ya Setelah kalian Selesai Dapetin 750 Dan Karakter-karakter ini Bisa kalian naikin sampai ke UR Kalian tinggal mainin yang JY All-Star ini Buat ngebuka Atau ngedapetin skill knowledge-nya ya Si Barbas ini Jadi ini bakal ngebuka Hidden ability-nya Dari karakter-karakter ini ya Nah ini karena gak ada UR-nya Ya Jadi Setelah kalian Cari karakternya satu Yang R Dan kalian naikin Sampai ke UR Menggunakan drill tadi itu Kalian bakal ngebutuhin si Barbas Atau skill knowledge-nya yang tadi yang versus JY itu Buat ngebuka hidden skill ini ya Jadi Urutannya itu Kalian perlu mainin yang versus Jepang dulu Setelah yang main Itali Satu kali ya Mungkin ya Buat ngedapetin karakternya dulu Main yang Itali satu kali Dan Setelah itu main yang versus Jepang Cari drill-nya 750 Setelah Sudah UR Max Kalian bisa Main yang versus JY Allstar ya Buat ngedapetin Si Barbas tadi ya Buat ngebuka Hidden skill ini Hidden skill-nya Kalau gak salah sih kemarin gak begitu banyak Satu karakter cuma butuh 23 mungkin ya Kalau gak salah nih Satunya 5 Untuk no resistance sendiri 3 Jadi cuma butuh 23 Atau Kurang mungkin Kayaknya kurang dari itu deh Minimal 23 nih kayaknya Jadi gampang banget stage-nya Buat nge-iniin Cuman Seperti kalian lihat disini ya Saya skill-nya masih C2 Dan disini C1 Jadi ini saya masih perlu buat mainin Yang versus Itali Buat ngedapetin karakter-karakternya ya Ya saya juga mau ini soalnya Jadi C40 sih Sayang banget Soalnya kalau misalkan Pakai Black Ball ya Buat naikin level Beginian Mumpung event-nya masih ada So ya Itu aja Guide dari saya Makasih banyak udah mau mampir dan nonton Thank you Bye-bye Sampai jumpa di video ya Ike deem Sampai jumpa di video ya Spendha Si As Si Sampai jumpa di video So Si 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 Terima kasih.